Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Siang hari ini teman-teman melihat kondisi Market dimana kalau kita lihat bersama Memang sudah ada beberapa Warna ya, warna Merah dan warna hijau di dalam Platform atau market crypto Kali ini teman-teman karena memang kondisi Market yang seperti ini ya kan Nah, di kesempatan kali ini Teman-teman ada berita yang cukup menarik Ini datang dari suatu Token meme ya kan, yaitu Siba Inu Dimana kalau kita lihat harganya memang Waduh-waduh gak pernah mau naik Tapi disini langkah positif Di masa-masa Winter seperti ini Hal-hal yang seperti ini Yang bisa mendongrak harga daripada Suatu aset ketika memasuki Masa-masa buleran nanti Kayak gitu teman-teman Kenapa saya bilang seperti itu Karena di kala crypto winter Ini bisa dikatakan Masa-masa seleksi Mana aset yang akan bertahan Mana aset yang akan hilang Kayak gitu teman-teman Dan disini Menunjukkan untuk pergerakan Daripada Siba Inu ini Akan bertahan gitu teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama Disini ya Paus Siba Inu Baru saja lahir Memegang 3,3 triliun coin Oke jadi ada suatu Paus lagi teman-teman Yang baru lahir gitu Ibaratkan anak Paus Langsung memborong Siba Inu Sebesar 3,3 triliun Siba Inu Langsung Tanpa pikir panjang Mereka membeli Siba Inu Sebesar 3,3 triliun Nah disini Lebih dari 3,3 triliun Siba Inu Telah dipindahkan Karena Paus Baru mungkin Telah lahir Kayak gitu teman-teman Jadi ada Suatu Paus lah ya Transfer Siba Yang luar biasa terjadi Dimana World's Art Telah melaporkan Bahwa kira-kira 2 jam yang lalu Total 3,3 miliar Coin Meme Telah ditransfer Etherscan Tidak memberikan Rincian mengenai Jumlah Siba Yang dimiliki oleh Dompet pengirim Atau penerima Kayak gitu Jadi dari dompet Ke dompet Kalau gak salah Seperti itu teman-teman ya Terus disini 150 miliar terjual 56 miliar Dipindahkan Dari Coinbase Oke jadi ada 150 miliar Token Siba Inu Yang terjual Dan 56 miliar Dipindahkan Dari Coinbase Nah jadi ada 56 miliar Yang dari Coinbase Dipindahkan ke Wallet pribadinya Menurut Etherscan Sekitar 10 jam Yang lalu Seekor Paus Anonim Menggeser 150 Siba Dengan nilai 1,5 Jumlah Coin Meme ini Dikirim ke BursaCrypto.com Tampaknya Untuk dijual Oke pasti Kalau dikirim dari walletnya Dia ke Suatu exchange Pasti tentunya Akan dijual Teman-teman Maka dari itu Harga daripada Siba Inu Yang kemarin Sudah sempat kill zero Sekarang turun lagi Karena apa Ada penjualan 150 miliar Token Siba Ini gak Bukan Kecil Nah dan disini Dampak positifnya Informasi yang kedua Yaitu Dari sini Teman-teman Dimana 2 merk Real estate Innovative Tambahkan Siba Inu Sebagai Pembayaran Wow Jadi Siba Inu ini Ditambahkan lagi Sebagai metode Pembayaran Daripada Real estate Innovative Ya teman-teman Tambahan Siba Inu Sebagai pembayaran Dan disini Kalau kita lihat Sekarang Anda dapat Membeli Property real Estate Menggunakan Siba Inu Nah jadi untuk Membeli property Di dalam platformnya Estate lah Intinya Property real estate Ya teman-teman Menggunakan token Siba Inu Inilah utilitas Daripada Siba Inu Di dunia nyata Kurang lebih seperti itu Jadi kegunaannya itu Memang benar-benar Real Bisa digunakan Di dunia nyata Karena sudah banyak Yang menerima Siba Inu sebagai Metode pembayaran Gitu teman-teman Kalau utilitas Di dunia nyata Itu sudah jelas Maka dia Kedepannya mungkin Akan lebih Bagus lagi Karena peminat Orang-orang pun Masih Oh iya Token ini Bisa digunakan Buat ini Aset ini Bisa digunakan Buat ini Jadi mereka Masih Mengakumulatif Intinya Mau lah Membeli token Tersebut Beda dengan Tanpa Utilitas Bitpay Penyedia layanan Pembayaran Kripto terkemuka Di dunia Baru-baru ini Mengumumkan Bahwa mereka Telah Bermitra Dengan Dua Merk Real estate Konsumen Yang inovatif Pakasho Dan Condes Dotcom Kemitraan Ini akan Memungkinkan Orang untuk Membeli Real estate Dengan Beberapa Kriptokoransi Termasuk Siba Inu Teman-teman Jadi disini Teman-teman Pembelian Dapat Menggunakan Berbagai Kriptokoransi Untuk Membayar Rumah Kedua Mereka Di Pasco Mulai 20 Oktober Jadi 20 Oktober Kemarin Sudah Bisa Digunakan Untuk Membeli Suatu Property Atau Melalui Melalui Platformnya Pakasho 20 Oktober Rumah Kedua Adalah Tempat Tinggal Tambahan Seperti Di Pantai Pantai Atau Di Negara Tempat Seorang Pergi Berlibur Jadi Bisa Membuat Membeli Property Rumah Yang Mungkin Di Dekat Wisata Seperti Itu Dan Sebaliknya Pelanggan Kondominum Akan Diizinkan Untuk Membeli Kondominum Baru Dan Prakonstrusi Menggunakan Kelas Aset Yang Baru Lahir Itu Teman-teman Apa Shiba Ini Didirikan Oleh Mantan Eksklusif Zile Pasco Adalah Platform Real Estate Terkemuka Yang Membantu Klainnya Untuk Membeli Dan Memiliki Bersama Rumah Kedua Yang Mewah Wow Ya Dan Disini Ya Teman-teman Untuk Pakasho Mencapai Penilaian 1 Miliar Dan Mencapai Status Unicorn Dalam Waktu 6 Bulan Nah Jadi Ini Bukan Suatu Perusahaan Yang Abel Abel Ya Teman-teman Ini Sudah Bisa Dikatakan Mantap Untuk Berkelanjutan Kedepannya Untuk Si Bak Inu Itu Sendiri Nah Mungkin Inilah Inu Dimana Berkelanjutan Daripada Aset Tersebut Teman-teman Ya Dan Disini Informasinya Memang Mantap Ciba Mantap Ciba Tentang Si Bak Inu Cuman Keadaan Market Yang Belum Mendukung Dan Disini Pun Terjadi Penjualan Daripada Paus Ya Alhasil Mau Nggak Mau Harga Daripada Si Bak Inu Setaknan Setaknan Dia Tertahan Di Area 9 Untuk Penurunannya Dan Dia Tertahan Di Area 10 Untuk Kenaikan Daripada Si Bak Inu Jadi Kedua Tempat Tersebut 9 Dan 10 Ini Tempat Tempat Dia Tertahan Tertahan Untuk Turun Ke Bawah Tertahan Juga Untuk Naik Ke Atas Oke Mungkin Ini Dulu Sedikit Informasi Tentang Si Bak Inu Teman-teman Semoga Sedikit Membantu Agar Kita Tenang Ngehold Daripada Si Buat Teman-teman Yang Ingin Cepat Kaya Coba Tinggalkan Si Bak Inu Tapi Kalau Teman-teman Untuk Investasi Dalam Jangka Kurun Waktu Yang Agak Panjang Ya Bisa Dipertimbangkan Untuk Si Bak Inu Oke Mungkin Ini Dulu Semoga Sedikit Membantu Salam Sangkuters Dan Salam Cuan